oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara pemasangan wattmeter digital dan bagaimana cara penggunaannya alat ini sangat kecil sekali tapi sangat komplit dan nantinya saya akan coba bandingkan untuk ampere dan begitu juga dengan potasinya saya akan coba bandingkan dengan apometer apakah alat ini akurat atau tidak oke tanpa panjang lebar langsung saja kita keluarkan alatnya ini alatnya baru datang saya pesan online yang harganya sekitaran 100 ribuan ini bentuk dari alatnya ini penampilannya seperti ini kalau dari belakang kita lihat seperti ini dan di dalamnya juga sudah ada buku panduan disini kita lihat buku panduannya untuk cara pemasangan untuk ini saya menggunakan yang model 20 ampere kemudian untuk wattmeternya nantinya akan saya pasangkan disini di bagian stok kontak ini disini saya menggunakan stok kontak yang tiga lubang sebelumnya saya tanda dulu menggunakan spidol nantinya untuk wattmeter ini akan saya tanamkan pada stok kontak ini agar lebih rapi dan mudah untuk dibawa kemana-mana kemudian untuk bagian yang saya tandakan tadi disini saya potong dulu menggunakan gerinda agar lebih cepat saya gunakan gerinda dan nantinya alat tadi akan kita tanamkan pada stok kontak biar lebih gampang untuk dibawa kemana-mana dan kelihatannya juga lebih rapi kemudian untuk di bagian yang di gerinda tadi kita lepaskan saja ini masih ada sisa-sisanya kita bersihkan dulu menggunakan kater ini bagian-bagian gerinda ini masih ada bekas-bekasnya disini saya bersihkan dulu saya rapikan dulu untuk pinggir-pinggirannya ini sudah rapi selanjutnya kita tes dulu apakah wattmeternya ini benar-benar pas pada stok kontaknya nah ini sudah masuk dengan sempurna kemudian coba kita pasangkan semuanya dulu apakah sudah pas nah ini kelihatannya masih belum pas karena untuk alatnya terhalang sama terminal di bagian bawah stok kontaknya nantinya di bagian bawahnya akan kita potong sedikit ini saya tandakan dulu kemudian di bagian bawahnya ini akan saya potong sedikit agar wattmeternya itu biar benar-benar pas menempel pada bagian stok kontak ini disini yang bagian bawahnya kita potong yang bagian plastiknya kemudian yang bagian terminal yang groundnya kita lepaskan saja oke sekarang coba kita tes lagi kita pasangkan dulu stok kontaknya coba kita masukkan untuk wattmeternya nah ini alatnya sudah bisa masuk dengan sempurna kalau kita tanamkan seperti ini ini kelihatannya lebih rapi dan simpel oke selanjutnya kita untuk pemasangan kabel-kabelnya ini saya kelupas dulu untuk kabelnya dan untuk pemasangannya bisa kita lihat pada buku petunjuknya disitu sudah lengkap untuk cara pemasangannya ini untuk kabel yang warna coklat ini saya satukan dulu ini untuk kabelnya akan kita pasangkan pada nomor 4 ini yang warna coklat ini kita pasangkan yang nomor 4 yang ada tulisan L dan N nya kemudian yang biru ini kita pasangkan pada nomor 3 ini yang nomor 4 adalah L nya kita pasangkan kabelnya warna coklat ini saya kunci dulu untuk bautnya disini dia menggunakan obeng mint atau bisa juga menggunakan test pen ini untuk kabel powernya yang warna coklat kemudian untuk kabel yang warna biru ini kita pasangkan yang ada tulisan N nya kita pasangkan pada pin nomor 3 kita pasangkan dengan cara seperti ini nah pemasangannya seperti ini ini untuk bautnya kita kencangin dulu nah segitu saja sudah cukup kemudian untuk pin nomor 1 ini kita pasangkan kabel yang satu lagi pada pin yang nomor 1 jadi intinya pin nomor 2 itu tidak terpakai yang terpakai pin nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 kemudian ini saya potong untuk sisa kabelnya disini ada dua ujungnya satu nomor 4 dan yang satunya lagi untuk pin nomor 1 kabel ini nantinya akan kita pasangkan langsung pada stok kontak atau output dari alat ini yang di bagian dua kabel ini nantinya dia akan mendapatkan beban kemudian untuk masing-masing ujung kabel yang kita potong tadi langsung saja kita pasangkan pada stok kontak ini kita kencangin dulu bautnya intinya untuk pemasangan kabel ini bebas karena ini tegangan AC jadi pemasangannya bebas boleh dibolak-balik intinya kabel yang dua inilah yang nantinya akan mendapatkan beban oke sekarang saya akan jelaskan lagi ini untuk kabel yang nomor 1 yang ini ini langsung saja kabelnya menuju kestok kontak yang nomor 2 kosong kemudian yang nomor 4 langsung dihubungkan kestok kontak juga kemudian satunya lagi dihubungkan langsung ke kabel power dan yang nomor 3 ke kabel power juga dan yang nomor 2 kosong oke sekarang saya coba rapikan dan kita rakit kembali ini kita pasangkan yang rapi usahakan jangan ada kabel yang shot atau yang gandeng dan wattmeternya tinggal kita masukkan saja ke dalam stok kontaknya kemudian sekrupnya kita pasangkan dulu oke ini alatnya sudah terpasang jadi bentuknya seperti ini yang ini nantinya kita hubungkan ke kabel power atau kecolokan yang ini untuk beban dan nantinya alat ini akan saya bandingkan dengan tang amper dan apometer mana yang lebih akurat dan saya akan coba untuk membandingkan oke sekarang saya coba untuk menghidupkan dulu apakah alat ini sudah hidup nah disini bisa kita lihat untuk voltnya 219 untuk tegangannya 219 volt kemudian ampernya belum ada frekuensinya 50 Hz karena belum dihubungkan ke beban jadi untuk amper dan wattnya belum terbaca dan selanjutnya saya coba bandingkan untuk voltasinya atau tegangannya di alat ini terbaca tegangannya 218 kemudian di apometer saya terbaca nilainya 219 ini selisih sedikit saya tidak tahu mana yang lebih akurat oke selanjutnya saya coba untuk mengukur kipas angin untuk wattnya disini kipas angin ini bisa kita lihat untuk dayanya 40 watt frekuensi 50 Hz dan tegangannya 220 volt jadi untuk frekuensi itu nilainya tetap untuk frekuensi listrik kita itu nilainya 50 Hz semua ini saya pasangkan dulu tang amper dan saya coba bandingkan juga ampernya pada tang amper ini untuk kipasnya coba kita hubungkan langsung coba kita cek nah itu kipasnya sudah berputar coba kita lihat pada alat ini disini terbaca untuk tegangan 217 volt kemudian untuk amper pada alat ini terbaca 0,29 ampere sementara pada tang amper terbaca 0,23 jadi ada perbedaan di kedua alat ini saya tidak tahu mana yang lebih akurat yang jelas untuk tang amper saya ini pernah saya bandingkan dengan meteran pulsa PLN untuk hasilnya itu hampir sama jadi untuk menentukan mana yang alat yang lebih akurat itu bisa langsung dibandingkan dengan meteran pulsa PLN kemudian untuk amper 0,29 yang di bawah ini terbaca frekuensi nilainya 50 Hz itu nilainya tetap untuk listrik kita kemudian ini power factor atau power daya 0,57 dan wattnya 36,4 jadi dengan alat sekecil ini itu sudah komplit semua dengan alat ini kita sudah bisa membaca semua seperti tegangan dan berapa amper kemudian untuk frekuensi dan faktor daya atau power factor kemudian berapa watt jadi dengan alat sekecil ini kita bisa mengukur langsung untuk peralatan elektronik itu alatnya berapa watt dan berapa amper atau daya listrik di rumah itu berapa volt maksudnya tegangan listrik kita itu berapa volt apakah stabil jadi kita bisa gunakan alat ini saja kecil tapi komplit oke itu saja semoga video ini bermanfaat silakan ditunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati